Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkep, Majelis Ulama Indonesia Pangkep, Kementerian Agama, Forkopimdah, serta Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Pangkep menggelar rapat pembahasan pelaksanaan sholat idul fitri 1941 Hijriah yang digelar di posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Pangkep, Kantor BPD Pangkep, Senin 18 Mei 2020. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Pangkep melalui kesepakatan bersama. Sholat id di Kabupaten Pangkep dilaksanakan dengan catatan tetap mengacu kepada protokoler kesehatan penanggulangan COVID-19. Adapun arahan dari Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Kabupaten Pangkep, Dr. Anas Ahmad menyampaikan perkembangan kasus COVID-19 di Kabupaten Pangkep. Olehnya itu, Pangkep belum termasuk transmisi lokal dengan 18 kasus yang masih merupakan kasus importer. Dan berharap agar masyarakat tetap patuh dalam menjalankan protokoler kesehatan. Kesehatan kita semua itu disepakati bahwa sholat id di Pangkep ini bisa dilaksanakan dengan tetap mengacu kepada protokoler kesehatan. Ya, silakan itu nanti PHDI akan menindaklanjuti, ya, masing-masing kabupaten camat kecamatan ini masing-masing akan rapat. Tapi tetap kita akan mungkin, ya, tetap camat koordinasi dengan kita di atas kabupaten ini. Kira-kira hal-hal apa yang perlu dipersiapkan. Kalau sekiranya itu dilakukan di masker, ya, begitu juga dilapangkan. Tentu, pasti kalau berdasarkan protokoler kesehatan, pasti, ya, tentu kita harus menyebabkan masyarakat kita himbau untuk selalu menggunakan masker, ya, selalu menggunakan sanitizer, ya, membawa alat-alat sejadah, alat-alat perlengkapan salatnya masing-masing, dan selalu menjaga jarak. Itu yang harus di... Bisa, tapi disertai catatan-catatan... Ya, itu. Itu benar. Iya, perut-perut. Seperti itu, ya. Untuk itu, jika melaksanakan sholat id di masjid atau di lapangan, dihimbau untuk menyediakan tempat pencuci tangan, dan kepada masyarakat agar tetap menggunakan masker. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Pangkep TV